Yang akan kita bahas di video ini adalah mengenai bagaimana melakukan perhitungan proses costing dengan menggunakan metode FIFO. Jadi ada konsep yang perlu kita pahami di dalam metode FIFO untuk melakukan proses costing ini. Yang pertama adalah hanya biaya dari periode sekarang dan keluaran periode sekarang yang seharusnya digunakan untuk menghitung biaya unit pada periode sekarang. Jadi untuk menghitung biaya unit periode sekarang, kita harus menggunakan biaya dari periode sekarang dan keluaran dari periode sekarang. Konsep yang kedua yang perlu kita pahami adalah unit equivalent dan biaya produksi pada persediaan awal work in process inventory dikeluarkan dari perhitungan biaya unit periode sekarang. Yang ketiga, konsep ketiga, mengakui bahwa kerja dan biaya yang dibawa dari periode sebelumnya secara sah merupakan bagian dari periode itu. Berarti biaya yang dibawa dari periode sebelumnya bukan merupakan biaya di periode sekarang. Asumsi untuk proses costing menggunakan metode FIFO adalah unit pada persediaan awal barang dalam proses diselesaikan terlebih dahulu sebelum unit baru dikerjakan. Ini sangat penting bagi kita untuk mengukur nanti unit equivalent dan arus fisik produk. Dan asumsi yang kedua adalah untuk unit yang mulai dikerjakan dan diselesaikan selama periode sekarang akan diselesaikan setelah unit baru dikerjakan. Oke, sekarang ini adalah contoh soal Anda dapat membukanya dari buku manajemen biaya Hansen & Mowen mengenai proses costing problem 5.15. Novel Max Inc. memproduksi pistol air plastik. Tiap rangka biaya dan kanan pistol diproduksi pada Departemen Penyetakan. Jadi disini ada Departemen Penyetakan. Bagian kiri dan kanan kemudian ditransfer ke Departemen Prakita, di mana mekanisme pemicu dimasukkan dan bagian-bagian digabungkan. Bagian kiri dan kanan secara bersama-sama mendefinisikan unit keluaran untuk Departemen Penyetakan. Pada bulan Juni, Departemen Penyetakan melaporkan data berikut. A. Pada penyetakan, semua bahan baku ditambahkan pada awal proses. Ini sangat penting, perlu diingat. Dan yang B. Persediaan barang dalam proses terdiri dari 3.000 unit. 20% selesai dalam kaitannya dengan tenaga kerja langsung dan overhead. Biaya persediaan awal termasuk bahan baku langsung 450 dolar dan biaya konversi 138 dolar. Biaya ditambahkan pada produksi selama bulan Juni adalah bahan baku 950 dolar dan biaya konversi 2.174 dolar. Pada akhir bulan, 9.000 unit ditransfer keluar ke penyelesaian sehingga 1.000 unit tetap berada pada persediaan akhir barang dalam proses 25% selesai. Jadi, bila kita lihat tadi asumsi pertama, yaitu unit pada persediaan awal barang dalam proses diselesaikan terlebih dahulu sebelum unit baru dikerjakan. Kita lihat di sini, persediaan barang dalam proses terdiri dari 3.000 unit. Ini adalah barang dalam proses pada awal produksi sebanyak 3.000 unit. Dan kita akan menyelesaikan 3.000 unit ini terlebih dahulu baru kita mengerjakan unit yang ditambahkan pada peredit tersebut. Nanti kita akan mencari unit yang ditambahkan itu. Bagaimana cara mengerjakan proses costing di dalam metode FIFO ini? Ada langkah-langkah yang perlu kita pahami. Langkah-langkah tersebut sangat bermanfaat untuk mengikuti pelajaran ini di pembahasan berikutnya. Langkah pertama adalah kita harus menganalisis arus fisik produk. Langkah kedua, perhitungan unit equivalent. Langkah ketiga, perhitungan biaya unit. Langkah keempat adalah penilaian persediaan. Dan langkah kelima adalah rekonsiliasi biaya. Saya harapkan Anda memahami dengan sangat yakin konsep dari proses costing dan asumsinya sebelum kita membahas soal ini di video berikutnya. Jadi, dalam mengerjakan soal ini, ada lima langkah yang perlu kita ketahui yang akan menjadi tuntunan bagi kita dalam mengerjakan proses costing. Terima kasih.